Kabar baik untuk para aparatur sipil negara atau ASN, bahwa Presiden Jokowi Dodo menyebut peraturan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara baik PNS Polisi TNI maupun Polri akan segera diterbitkan. Presiden Jokowi mengungkapkan, kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat, dan lebih luas lagi berdampak positif bagi perekonomian. Menurut Kepala Negara, sebelum memus kebijakan kenaikan gaji ASN, pemerintah telah mempertimbangkan dan membuat perhitungan yang matang sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Beberapa pertimbangan yang digunakan adalah kondisi pemulihan COVID-19, di mana saat itu pemerintah tidak memungkinkan untuk menaikan gaji pegawai negeri. Seperti diketahui, saat pandemi, pemerintah banyak melakukan refocusing anggaran karena memprioritaskan pemulihan di sektor kesehatan. Hal ini berdampak pada pemangkasan pos-pos anggaran di kementerian dan lembaga. Presiden Jokowi Dodo menyatakan pemerintah telah meningkatkan gaji aparat TNI Polri. Menurut Jokowi, aturan kenaikan gaji TNI bakal dikeluarkan dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut sampaikan Jokowi pada hari Senin, 8 Januari 2024. Di sela peresmian Jalan Tol Pamulang Cineri Raya Bogor di Kota Depok. Pernyataan ini juga keluar usaya perihal kenaikan gaji TNI disinggung oleh capres nomor urut 1, Anis Baswedan dalam debat. Pak Jokowi menjelaskan, aturan itu akan dikeluarkan secepatnya, guna meningkatkan kesej aparat TNI sebelumnya, dalam debat Anis menyindir perbedaan kenaikan gaji TNI di zaman periode Presiden SBE, yang dilakukan 9 kali. Sementara Presiden Jokowi hanya 3 kali. Usulan ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 pada September 2023 lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp52 triliun telah disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Dan inilah pemirsa daftara dari besaran gaji PNS pada 2024 setelah kenaikan sebagai estimasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!